Video kali ini saya akan kasih tau solusi cara untuk mengaktifkan fitur SP letter atau SP jam yang di inoaktifkan Oke semoga aja di video kali ini teman-teman bisa berhasil ya untuk mengatasi SP letter dan SP jam yang di inoaktifkan Oke mungkin tanpa perlama-lama kita langsung aja untuk kita pe video tutorial ya Oke tapi semuanya lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ketonton sekalian ya Oke yes mungkin langsung aja untuk ke cara pertama Oke jadi disini ada 3 cara yang akan saya sering sharing ya Untuk cara mengaktifkan fitur SP letter ya atau SP jam ya Nah jadi kondisinya disini ceritanya kita udah punya SP letter dan SP jam sebelumnya Nah tetapi karena terdapat masalah dan membuat SP letter atau SP jam kita itu di inoaktifkan Nah seperti ini contohnya nah SP letter kamu tidak disedia sementara dikarenakan kebijakan internal Nah jadi disini kalau masalah yang terjadi di saya ini karena gagal-gagal atau terlambat membayar tagihan pada bulanan ya Nah jadi waktu itu saya pinjam ya di tangga bulan kedua ya Kan saya pinjam 3 bulan ya selama itu Nah saya telat bayar di tagihan yang kedua tapi udah dilunasi sih ya sebelum tagihan ketiga Tapi setelah beberapa hari jadi seperti ini Oke cara pertama untuk mengatasinya teman-teman bisa melakukan chat dengan pihak Shopee ya Disini ada menu chat dengan Shopee teman-teman klik Dan pilih dulu ya beberapa menu di bawah ya kalau gak muncul Nah klik chat test Nah kita klik chat dengan customer service dan pilih aspirator dan SP jam Nah jadi selanjutnya teman-teman ketik ya Masalah yang teman-teman alami ya Tinggal ketik aja Sebentar Nah ini ada contohnya ya Nah ini contoh sebelumnya ya guys ya Jadi sebelumnya saya telah mengirim pesan bantuan seperti ini Nah seperti ini ya Nah oke Teman-teman bisa baca ya Nah ini saya menjelaskan terkait masalahnya Dan kendalanya dan nanti kita diminta email aktif ya Dan nantinya masalah yang kita laporkan ke Shopee Akan ditinjak lanjuti dan akan dikasih tahu kabarnya di email yang kita cantumkan di chat ini ya Nah perkiraannya berapa? 1-3 hari ya Oke nah itu ya guys ya tinggal dipantau aja nanti di email Jadi disini kita meminta bantuan kepada pihak Shopee untuk meninjau masalah kita ya Agar kita bisa menggunakan akun Atau fitur aspirator dan SP jam Oke cara kedua Disini teman-teman bisa klik pusat bantuan Dan disini teman-teman bisa klik yang ini Telepon kami ya Jadi guys disini kita bisa melakukan Apa ya Telepon kepada pihak Shopee ya Ya sebenarnya disini sama ya Sama seperti chat Cuma jenisnya beda Jenis komunikasinya Kalau tadi melalui pesan disini melalui telepon Klik pembeli Dan yang tadi ya Esperator Airs Pingjam ya Dan klik lanjutkan panggilan ya Nanti ada waktu Untuk menghubungkan dari Apa namanya Ke CSnya Jadi nanti ini bukan robot ya Ini bukan robot Jadi ini manusia ya Jadi akan dijawab nanti secara langsung Asyikah teman-teman jelaskan dengan baik ya Jangan lupa untuk bahasa Indonesia Dan sopan intinya ya Seperti kita bicara sama orang yang lebih tua Nah seperti itu Ini karena di luar jam ya Jadi disini mulai jam 7 pagi Sampai jam 10 ya Jadi kalau di luar jam itu Kita nggak bisa pakai fitur itu ya Nah disini mungkin saya akan lanjut ya Untuk cara ketiga ya Jadi ke cara ketiga disini Kita akan menghubungi dari Perusahaan yang meminjamkan dana ya Atau pihak keuahannya Nah teman-teman bisa klik menu Esperator Pengaturan Dan ini kita lewati dulu ya Oke Dan disini klik hubungi kami Nah jadi di cara ketiga ini Teman-teman bisa menghubungi ya Nah mungkin disini ada cara 6 jadinya ya 6 cara Nah cara ketiga ya Oh 5 ya ke sil 5 Nah jadi cara ketiga Teman-teman bisa menghubungi Meraih telepon dari pihak keuangan ini Yang telah bekerja sama dengan Sopi ya Nah pasti mereka tanpa paham ya Nah ini sama hal seperti kita Menghubungi customer service Tapi betanya Kita menghubungi dari Pihaknya sejarah langsung Nah jadi buat teman-teman yang mungkin Belum paham Maksudnya apa yang Saya kasih tau ini Jadi Sopi itu bekerja sama Dengan C Finansia Dari perusahaan PT Commerce Finansia Jadi Bagian keuangan itu diatur Bukan dari Sopi ya Tapi Dipinjami oleh Pihak keuangan ini Jadi mereka bekerja sama ya Saling membantu Demi Tujuan yang sama ya Untuk mencari nasabah Yang membutuhkan Seperti Beli-beli ya Terus payarnya nanti Atau pinjam uang ya Nah Jadi mereka Tetap bisa dibantu Kita bisa tetap Meminta bantuan ya Tuan bisa menghubungi Telepoh Itu cara kelima Eh ketiga ya Ketiga Keempat Tuan bisa melalui email Email ya Kemal Melalui pesan elektronik Menggunakan aplikasi kemail Tuan-tuan isi nama emailnya Ini ya Customer Service ya LGMF.co.id Teman-tuan kasih subjek ya Cutul pesannya Terus Isi pesannya Dan kirim Biasanya nanti Satu sampai tiga hari Itu dijawab Kalau kemarin Tadi Itu satu hari Udah Kalau dijawab Tapi untuk informasi Fiknya Itu belum ya Nah Yang kelima Cara terakhir ya Tuan-tuan bisa Memunjungi ya Dari perusahaan tersebut KT Commerce Finance Di sini saya kurang tahu ya Apakah mereka Menyediakan Pelayanan Seperti consumer service Di tempat offline Saya kurang tahu Tapi teman-tuan bisa mencari Informasi yang lebih lanjut Mungkin di Maps Atau internet Nah Di sini yang saya raga Menasihkan Mungkin Telepon aja ya Kalau enggak email Tapi kalau ingin Jawaban yang mungkin Lebih cepat Bisa melalui email Eh Telepon ya Telepon Tapi kalau teman-tuan Punya pulsa Kalau enggak punya pulsa Bisa melalui email ya Nah Di sini saya telah Membuat sebuah pesan Untuk menghubungi pihak C Finance Dari PT tersebut ya Terkirimlah Di sini Nah ini guys Nah Jadi untuk pesannya Seperti ini ya guys ya Nah Assalamualaikum Menterah Hormat C Finance PT Commerce Finance ya Nah Saya ingin meminta Bantuan agar Sofiperator dan Es pinjam saya Dapat digunakan kembali Jadi Sebelumnya Saya menyadari bahwa Saya melakukan kesalahan Yaitu terlambat Bayar takian es pinjam Saya mohon Kepada bapak dan ibu Untuk mengaktifkan kembali ya Saya berjanji Ketepannya Saya tidak akan Menjaga Akan menjaga Skor kredit laki Untuk memperhentikan kembali ya Jadi Saya mohon Dengan rendah hati Dan setelus-setelusnya Untuk Membantu saya ya Agar Sofi saya Dapat digunakan ya Fitur Es pinjamnya Nah Sebenarnya ini kurang ya Tambahin aja Saya telah Melunasi Takian sebelumnya ya Lupa saya guys ya Dan Tuan-tuan Selanjutnya Menginformasikan Informasi Sofi-nya Username-nya Siapa Di Sofi ya Terus nomor handphone Yang ada di Sofi Dan email-nya ya Email-nya Dari Sofi-nya Nah Terus Siapa yang Ucapin terima kasih Dan tutup ya Jadi nanti akan dijawab ya Satu harian ya Itu Ada jawabannya Kalau enggak Satu sampai tiga sih Kalau klarifiknya Untuk jawaban hasilnya itu Kurang lebih ya Dalam satu minggu itu Selesai ya Nah Jadi teman-teman bisa Pantau aja ya Dan Kalau misal teman-teman Penasaran ya Pesannya seperti apa ya Jawabannya seperti ini Nah Ini pesan yang pertama Mereka kirim ya Dari PD tersebut ya Nah Seperti ini guys Ini masih belum ada Jawaban Fiknya Karena Masih dibuatkan Laporan dari perusahaannya ya Terus saya bertanya lagi ya Nah Tetapi masih belum direspon Ya mungkin ini masih Membutuhkan waktu ya Oke next video Saya akan bahas ya Tentang Bagaimana jawabannya Tanggapan mereka Bagaimana Apakah Masih ada kemungkinan Bisa aktif ya Dan Di next content Saya akan bahas Nah itu adalah Cara-cara yang menurut saya Itu paling rock ya Jadi ada lima Pertama Melalui Chat JS Sopi Kemudian Telepon JS Sopi Kemudian ketika Menelepon dari perusahaan C-Finance Yang mengelola Keuangan Pinjaman S-Pilator Dan S-Pinjam Dan kemudian Cara terakhir Mungkin teman-teman Mengunjungi Perusahaan tersebut Tapi teman-teman Jangan lupa untuk Cek informasi Apakah mereka Menyediakan Layanan Kosmone service Atau tidak ya Kalau tidak Ya mungkin bisa Mereka telepon Atau email ya Oke Mungkin untuk video kalian Segini aja Semoga video ini Dapat membantu teman-teman Yang mungkin lagi Mengalami masalah yang sama Next video Saya akan Kasih tahu Kalau semisal Ada Fitur Atau cara Untuk mengatasi Hari ini lagi Kalau semisal Cara ini belum broke Teman-teman Jangan lupa Tonton video saya Sebumia ya Karena saya udah coba Kasih tahu banyak Cara Jadi teman-teman bisa Coba satu bersatu Oke Mungkin untuk video kalian Segini aja Semoga membantu Dan bermanfaat ya